Pemirsa kita beralih ke berita seputar kejadian, sekitar 20 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Merbabu Gang Semangat, Kecamatan Samarinda Ulu pada Rabu 6 Februari 2019, dini hari Ludes terbakar, dengan cepat api membakar bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu. Inilah kobaran si jago merah yang membakar sedikitnya 20 rumah warga Jalan Merbabu Gang Semangat, Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur. Padatnya rumah penduduk yang rata-rata terbuat dari kayu, membuat si jago merah menghanguskan 20 rumah. Namun dugaan sementara diperkirakan adanya konsleting arus pendek listrik dari rumah Ibu Jenny penjual sosis. Petugas pemadam kebakaran kesulitan masuk ke lokasi kejadian karena banyaknya warga yang menonton di pinggir jalan. Sementara di lokasi kejadian tidak ada sumber air, hanya mengendalkan air dari pemadam yang baru datang. Ada informasi, ada 65-70, harusnya kami bergerak, kalau melaporkan kepada personil kita mengarah TKP. Alhamdulillah dari konsolitas masyarakat sampai mengarah TKP, kita langsung cemprot, habis sudah jadi, habis sudah jadi, kita dekat. Sementara itu, Wakapolsek Samarinda Ulu, AKPRH Mangunsong masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran yang menghanguskan sedikitnya 20 rumah warga Jalan Merpabu. Namun dugaan sementara karena arus pendek listrik. Api berhasil dipadamkan dua jam kemudian, beruntung tidak ada korban jiwa saat kebakaran terjadi. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, puluhan jiwa terpaksa harus kehilangan tempat tinggal. Dari Samarinda, Maskar Yadiansyah, INews, melaporkan.